Pemirsa teka-teki pembunuhan sopir taksi online di Depok, Jawa Barat yang terjadi akhir Januari lalu mulai terkuak. Tidak diduga pelaku ternyata anggota polisi yang bertugas di Densus 88 Anti-Terror Polri berpangkat Brigadir 2. Namun pihak keluarga menganggap polisi tidak serius dalam menangani kasus ini. Misteri pembunuhan sopir taksi online di Bukit Cengkeh 1, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat akhir Januari lalu akhirnya terjawab. Namun yang tidak disangka pembunuhnya bukan orang sembarangan melainkan seorang anggota polisi aktif berpangkat Brigadir 2 yang bertugas di Densus 88 Anti-Terror Pabes Polri. Motif pembunuhan ini lantaran pelaku ingin mengusahkan harta dan mobil korban. Ini terkuak saat istri korban bersama pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukum, keluarga menganggap pembunuhan ini sudah direncanakan dan meminta agar pelaku dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Keluarga juga meminta agar kasus ini dibuka dengan seterang-terangnya ke masyarakat umum. Pelaku masih aktif sebagai anggota yang disebutkan Densus 88. Sementara istri korban menilai polisi tidak serius menangani kasus suaminya. Ini lantaran lambannya informasi yang diberikan penyidik. Usai menyatakan pelaku sudah tertangkap di hari yang sama korban ditemukan tewas. Saya juga bingung di saat saya mendatangi orang yang ada di sini saya tanya apakah pelakunya sudah ditemukan. Katanya sudah pada hari apa pada hari pertama jam 4 sore. Tapi dia katakan mereka akan lakukan jadi tolong diinikan dulu. Maksudnya hanya keluarga inti saja yang boleh tahu. Tapi dia bilang juga kepada kami bahwa dia akan memberitahukan minggu-minggu ini. Akan memberitahukan untuk mereka ulang. Tapi sampai kami menunggu tidak ada kabar berita dari sini. Sehingga saya merasa karena kami orang susah. Kami orang tidak mampu. Ataupun karena tidak ada pelaporan dari saya. Sehingga masalah ini disepelekan seperti itu. Sebelumnya 23 Januari lalu, Sony Rizal Tahitu, seorang sopir taksi online, ditemukan tewas bersimba darah di perumahan Bukit Cengkeh I, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Kuasa hukum keluarga korban mendapat informasi dari penyidik Polda Metro Jaya. Pelaku terungkap berdasarkan kartu tanda anggota Polri atas nama Bribda HS yang tertinggal di mobil korban. Bribda HS kemudian ditangkap di desa Sendang Mulia, Bekasi di hari yang sama dengan penemuan jasad korban. Dan dari data kepolisian, Bribda HS pernah terlibat kasus penipuan baik pada sesama anggota Polri maupun masyarakat umum. Kakak kandung tersangka penabrak mahasiswi di Cianjur meminta keadilan agar adiknya tidak dijadikan kambing hitam. Kakak tersangka Sugeng Wulan Andriani mengaku adiknya dipaksa mengaku menabrak mahasiswi di Cianjur hingga tewas selfie Amalia beberapa waktu lalu. Sugeng saat itu sedang membawa istri kedua perwira polisi usai kejadian. Kakak Sugeng mengaku adiknya ditelepon perwira polisi agar mengaku sebagai pelaku penabrak selfie. Dan sebagai kompensasi segala kebutuhannya akan dipenuhi. Kakak Sugeng meminta Presiden Jokowi Dodo menyelamatkan adiknya yang tidak bersalah. Baik kalian semua atau misalkan dari keluarga korbannya yang begitu rela mau membantu supaya di mana ini yang nabraknya siapa sih sebenarnya. Dan kita akan berbincang langsung dengan kakak tersangka penabrak selfie Wulan Andriani dan untuk mengataui informasinya secara pasti. Selamat petang Bu. Selamat petang Ibu. Baik. Ibu seperti apa kejadian hingga akhirnya adik Anda yang tidak menabrak kemudian disuruh mengaku menabrak? Jadi begini Ibu, pertama adik saya itu mengendari mobil Audi 8 dari arah Jakarta akan menuju ke Bandung bersama dengan majikannya yang bernama Ibu Nur. Dan Ibu Nur itu mempunyai suami yang berinisial kompol D ya Bu ya. Nah setelah itu mereka ketemu di rumah makan alam Sunda. Dari situ mereka turun, si Ibu Nurnya telpon ke Pak kompol itu. Abi saya mau ikut iring-iringan. Boleh gitu kan. Ya udah tutup aja kacanya gitu kan. Nah akhirnya ditutup, masuklah adik saya ke iring-iringan mobil polisi tersebut. Dari jarak jauh pun itu almarhum selfie sudah oleng dan menabrak angkot. Dia jatuh. Nah datanglah iring-iringan polisi yang mau ke Bandung. Setelah itu adik saya masih jauh Bu posisinya. Tapi sudah terjadi kecelakaan. Nah akhirnya saya melihat dari percakapan Nur ke adik ipar saya yang di Purwakarta. Di situ ada bukti rekaman Nur kepada keluarga kami ya Bu juga di keluarga korban. Itu Ibu Nur minta dinaikkan beritanya bahwa yang menabraknya itu mobil di belakang kami Innova warna hitam. Tapi entah siapa itu posisinya itu iring-iringan polisi menurut Ibu Nur. Kesaksian pertama Ibu Nur mobil Audi itu tidak menabrak. Dan mobil Audi yang dihadirkan. Ibu Hulan, mohon maaf bisa dijelaskan Ibu Nur itu siapa? Ibu Nur itu istri keduanya kompol deh Bu. Oke, dia yang meminta untuk dinaikkan berita atau dijelaskan bahwa yang nabrak bukan adik Anda tapi mobil di belakangnya. Kemudian Ibu boleh dilanjutkan ceritanya? Ya itu rekamannya semua sudah kita dengar Bu ada percakapan Ibu Nur dengan adik ipar saya Bu. Dan rekaman itu ada di saya semua. Bahkan percakapan antara Ibu Nur dan kompol deh juga ada Bu di saya. Itu mereka Ibu Nur telpon ke suaminya di rumah Bapak Yudi pengacara korban dan pengacara adik saya juga Bu. Nah di sini yang janggalnya pertama Ibu Nur mengatakan tidak. Mobil Innova yang di belakang yang menabrak. Kedua mobilnya itu berbeda Bu. Menurut adik saya bukan Audi yang dihadirkan di Pores Cianyur. Ketiga, pertama pihak kepolisian mengatakan bahwa itu teman. Tapi akhirnya istri keduanya, istri sirihnya gitu kan. Yang benar apa Bu? Istri sirih apa teman? Sekarang kan sudah tahu semua media, semua orang juga bahwa itu istri sirihnya dan Nur pun mengaku gitu Bu. Baik, lanjut Ibu. Nah setelah itu, begitu tadinya yang adik saya mau klarifikasi ke Cianyur dengan Ibu Nur, Ibu Nur langsung pamit dari rumah keluarga almarhum. Dia bilang saya mau keluar dulu, ternyata dari situ Ibu Nur menghilang sampai pagi tadi baru bisa saya hubungi Bu. Dan percakapan Ibu Nur pun semua rekamannya ada di saya. Tadi pagi, ya. Tadi Anda mengatakan bahwa yang ternyata menabrak bukan adik Anda, tapi sempat menyanggah juga, sempat menyangkal kalau adik Anda yang menabrak, namun kemudian ditangkap polisi. Jadi menurut adik Anda, yang nabrak itu mobil di belakangnya itu mobil siapa Ibu? Itu mobil Innova Hitam, itu anggota polisi juga Bu, iring-iringan kompol tersebut menurut Ibu Nur Bu. Oke, jadi kecelakaan itu terjadinya setelah mobil adik Anda, yang dikendarai mobil Anda? Betul, betul Bu. Tadi Anda mengatakan ketika mobil adik Anda masih jauh, kecelakaan sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Tapi yang nabrak mobil di belakangnya gimana Bu? Saya agak nggak ngerti. Boleh dijelaskan tidak? Ya, jadi kan si mobilnya yang dipakai oleh adik saya itu Bu, Audi 8, itu dia menepi dulu ke pinggir. Nah, dari belakang langsung masuklah mobil itu Bu, yang Innova Hitam. Menurut Ibu Nur, pengakuan Ibu Nur. Cuma di sini yang janggalnya Bu, kalau memang adik saya bersalah, Sugeng Burugau Utama, tidak mungkin Bu pihak korban sekarang bersatu dengan kami. Sugeng itu akan klarifikasi ke Pores Cianjur. Ternyata dijadikan tersangka. Seperti itu. Dan kemarin saya pun besuk ke Pores Cianjur. Sugeng mengatakan bahwa bukan saya. Tolong saya ke... Halo Ibu, Bulan. Ibu Bulan. Baik, kami mohon maaf pemirsa sambungan kami dengan Ibu Bulan Andriani, kakak dari tersangka penabrak mahasiswa di Cianjur, Jawa Barat Terputus. Terima kasih telah menonton!